Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang situs jual beli mobil terpercaya di Indonesia Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Saat ini, mobil bukanlah suatu bareng yang mewah lagi Keberadaannya sangat dibutuhkan hampir oleh semua lapisan masyarakat Harganya pun sudah tak semahal dulu Cara pembeliannya pun juga mudah Bisa kontan maupun kredit Terlebih dengan banyaknya situs jual beli mobil Tentu semakin mempermudah transaksi pembelian Meskipun bukan toko fisik Namun pembeli tidak begitu khawatir akan adanya penipuan Jelas saja demikian Karena kini belanja online sudah seperti bagian dari gaya hidup Selain itu, fitur keamanan yang diterapkan oleh pihak penjual Juga menambah kepercayaan pembeli Seperti adanya fasilitas COD atau cash on delivery Cicilan dan rekening bersama Adanya review atau kolom testimoni pada situs juga menambah reputasi dan kepercayaan Karena setiap ada pengunjung baru Pasti mereka akan melihat bagaimana respon pembeli sebelumnya Meskipun banyak peminat Tak sedikit juga yang memandang sebelah mata sebuah toko online Bagi ada yang berpikir demikian Sebaiknya simak daftar situs jual beli mobil di Indonesia berikut ini 1. Car Moody Situs jual beli mobil di Indonesia yang pertama dibahas yaitu Car Moody Car Moody sendiri muncul di Indonesia pada tahun 2014 Kemunculannya pun tidak sendirian Namun dibawa oleh raket internet Yang mana raket internet tersebut merupakan perusahaan investasi asal Jerman Dengan kata lain Car Moody ini merupakan perusahaan startup yang berada di bawah naungan raket internet Dari awal peluncurannya Situs jual beli mobil ini hanya memiliki sekitar 4.000 daftar kendaraan Untuk sebuah perusahaan startup bisa dibilang awal yang bagus Namun mengingat banyaknya pesaing Tentu membuat para pengelola sedikit khawatir akan keberlangsungan perusahaan mereka Meskipun demikian Car Moody yakin bahwa perusahaan mereka akan menjadi salah satu marketplace besar di Indonesia Demi tujuannya Car Moody berkerjasama dengan showroom dan dealer lokal Seperti Galeri Mobil dan Sky Moto 2. Mobil 123 Jika Anda menginginkan sebuah situs jual beli mobil terbesar di Indonesia Maka Mobil 123 adalah jawabannya Di situs tersebut Anda bisa melihat 200.000 lebih daftar kendaraan Mobil 123 sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2008 Namun pada tahun 2012 Situs tersebut dibeli oleh iCar Asia dari Australia Meskipun perusahaan tersebut berasal dari negeri Australia Namun kantor pusatnya berada di Kuala Lumpur, Malaysia ICar Asia sendiri saat ini merupakan jaringan otomotif terbesar yang ada di ASEAN Yang mengesankan dari situs jual beli ini adalah tingginya pengunjung situs setiap bulannya Terhitung setiap bulannya mereka mendapatkan 1,2 juta unique visitor Fake view situs tersebut juga tak kalah banyak Yaitu mencapai angka 9,2 juta Selain itu, Mobil 123 juga memberikan kontak dengan potensi penjualan hingga 90 ribu per bulannya Bahkan, untuk memudahkan transaksi Mobil 123 ini meluncurkan aplikasi si jari 3. Carbe Satu lagi perusahaan startup yang muncul di Indonesia Yaitu Carbe Carbe merupakan situs jual beli mobil yang berasal dari India Kemunculannya di Indonesia pun masih terbilang sangat baru Karena situs tersebut baru saja diluncurkan pada bulan Juli ini Meskipun baru masuk di Indonesia Namun Carbe sangat sukses di negara asalnya dengan nama Kardaho Selain itu, Carbe juga menyediakan filter pencarian yang mana Akan lebih memudahkan dan menghemat waktu dalam pencarian Yang tak kalah menarik yaitu adanya fitur yang membandingkan mobil yang diminati para pengguna Carbe Hal tersebut tentu sangat bermanfaat bagi yang kurang memahami tentang otomotif 4. Otosia Berbeda dengan yang lainnya Situs jual beli mobil satu ini memulai karirnya sebagai subdomain kapan lagi Seperti yang telah Anda ketahui, kapan lagi merupakan situs media terbesar di Indonesia Tingginya traffic pembaca Otosia Akhirnya membuat kapan lagi mengubahnya menjadi sebuah situs yang berdiri sendiri Pada dasarnya, konten utama Otosia ini sebagian besar berisi tentang berita otomotif Indonesia Namun selain itu, Otosia juga memiliki subdirektori yang berfokus untuk memfasilitasi jual beli mobil Beragam jenis kendaraan dijual di situs tersebut Mulai dari truk hingga mobil mewah 5. Raja Mobil Situs jual beli mobil terpercaya selanjutnya Yaitu adalah Raja Mobil Situs tersebut didirikan pada tahun 2012 Oleh Plaza Toyota yang mana merupakan dealer resmi Toyota Oleh karena itu, Raja Mobil ini bukan sepenuhnya marketplace online Melainkan cabang usaha dari showroom fisiknya Meskipun didirikan oleh Toyota Situs tersebut juga menyediakan berbagai mobil dari produsen yang berbeda Selain mobil-mobil baru Raja Mobil juga menyediakan daftar mobil bekas Sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas berkualitas 6. Mobil Bekas Untuk situs jual beli mobil yang satu ini Jangan sampai terkecoh dengan namanya Karena meskipun situsnya bernama Mobil Bekas Di sana juga menjual mobil-mobil baru Mobil bekas ini berdiri pada tahun 2009 Dan saat ini situs tersebut menjadi salah satu marketplace otomotif online terbesar di Indonesia Di sana Anda bisa menjumpai lebih dari 100.000 daftar kendaraan Jumlah orang yang memesan iklan di situs ini juga cukup banyak Yaitu sekitar 76.000 pengiklan Tak hanya perorangan yang memasang iklan di situs tersebut Namun sebanyak lebih dari 996 dealer juga terdaftar memasang iklan Hal itulah yang membuat situs mobil bekas menjadi lebih unggul daripada pesaingnya 7. Warung Mobil Situs jual beli mobil berikutnya yaitu warung mobil Di situs tersebut Anda bisa mendapatkan beragam jenis mobil baru maupun bekas Fitur filter yang ada pada website memudahkan dalam pencarian Anda hanya tinggal pilih saja tentang merek, kota, produsen mobil hingga range harganya Selain itu di warung mobil Anda juga bisa mendapatkan informasi mengenai daftar showroom di kota-kota Indonesia Warungmobil.com sudah berdiri sejak tahun 2006 Meskipun situs ini tidak sebesar situs-situs sebelumnya Namun kehadirannya ini sangatlah membantu 8. Mobil 88 Satu lagi jenis situs jual beli mobil terpercaya di Indonesia Yaitu Mobil 88 Di situs tersebut Anda bisa memilih berbagai macam mobil bekas Di Mobil 88 Anda bisa menikmati fitur yang mana memungkinkan untuk membandingkan mobil Selain itu, berita-berita otomotif juga menjadi bagian menarik di situs ini Menariknya lagi, Mobil 88 juga menyediakan survei yang bisa diisi oleh semua pengunjung Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pelayanan yang sesuai dengan narapan pengunjung 9. Garasi 24 Jika Anda sedang mencari mobil bekas Maka situs jual beli mobil Garasi 24 ini perlu dipertimbangkan Situs jual beli mobil ini menyediakan berbagai macam mobil bekas dari beragam merk Filter dalam pencarian pun turut memudahkan Anda menemukan mobil impian Seperti filter pada pilihan transmisi mobil, merk, kota Anda tinggal, dan sebagainya Tak perlu khawatir dana kurang Karena Anda bisa menentukan range harga sesuai keinginan 10. OLX Pada awal kemunculannya pada tahun 2005 OLX ini memiliki nama Tokobagus.com Namun tak tahu mengapa pada tahun 2009 Nama tersebut diganti menjadi Berniaga.com Seakan tak puas dengan nama yang baru Tahun 2014 mereka berganti nama lagi menjadi OLX Indonesia Meskipun fokus penjualan e-commerce ini sangatlah luas Namun banyak pengiklan yang menjual mobilnya di OLX Beragam pilihan mobil bekas pun tersedia di situs tersebut Karena cukup ternama di Indonesia Maka Anda bisa mempertimbangkannya sebagai situs jual beli mobil terpercaya 11. Tokopedia Sama halnya seperti OLX Tokopedia juga merupakan e-commerce yang fokus penjualannya sangat luas Namun tak menutup kemungkinan Anda bisa menemukan mobil impian di situs ini Sedikit berbeda dengan OLX Di Tokopedia Anda bisa melihat Reputasi sebuah toko yang dikunjungi dengan begitu Anda bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman Tokopedia sendiri berkembang sangat pesat di Indonesia Terbukti dari kemunculannya di tahun 2009 Saat ini Tokopedia mampu menyaingi e-commerce lainnya 12. Lazada Satu lagi perusahaan startup yang berada di bawah naungan raket internet Yaitu Lazada Lazada juga merupakan sebuah e-commerce yang ternama di Indonesia Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 Selain di Indonesia Lazada juga membuka cabang lain di Asia Tenggara Di antaranya yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina Meskipun terbilang baru Namun tak ada salahnya Anda mencoba untuk mengunjungi situs tersebut Karena Lazada juga menyediakan berbagai macam produk otomotif termasuk mobil Di sana Anda bisa menemukan berbagai macam pilihan mobil bekas sesuai selera Nah sekian informasi tentang situs jual beli mobil terpercaya di Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you in the next video Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!